Pemirsa Partai Amanat Nasional Gandeng Kau Milenial Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak termasuk di wilayah Kabupaten Bandung yang mengusung kader AT Prijal menjadi calon wakil Bupati Bandung dengan nomor urut 2. Sementara itu calon Bupati Bandung nomor urut 3, Dada Supriyatna melakukan kampanyenya di daerah pelosok perbatasan Kabupaten Bandung yang masih mengalami kesulitan akses komunikasi. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Yena Maksum dan AT Prijal mengikuti pengukuhan Kau Milenial Partai Amanat Nasional yang digelar di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan tersebut, Partai Amanat Nasional yang mengusung kadernya AT Prijal sebagai calon wakil Bupati Bandung nomor urut 2 mengajak Kau Milenial untuk tidak segan turun ke dunia politik dan membantu memenangkan kontestasi pilkada di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bandung. Partai Amanat Nasional menargetkan 100% kemenangan dalam pilkada di Jawa Barat termasuk bagi calon kepala daerah Kabupaten Bandung yakni pasangan Yena Maksum yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan ATEP yang merupakan kader Partai Amanat Nasional. Dari tujuh pilkada yang digelar di tujuh kawasan Kabupaten Partai Amanat Nasional menargetkan 100% namun kita juga ada prioritas prioritas itu tentu diantaranya adalah bukan saja mempertimbangkan aspek kondisi kekuatan politik daerah tetapi juga aspek kader. Sementara itu calon bupati nomor urut 3 Dadang Supriyatna melakukan kampanyenya di wilayah pedalaman yakni di kawasan Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Aksi kampanye di wilayah pedalaman tersebut dikarenakan di Kabupaten Bandung masih banyak daerah yang belum terjangkau sinyal internet seperti di Kecamatan Rancabali, Paseh, Pengalengan, Ciwidey, Nagrek, Cicalengka yang semuanya berbatasan langsung dengan daerah lain. Ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kutawaringin yang mana ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat saya kira bahwa daerah ini memang masih kondisi black spot ya artinya dalam rangka pengembangan digitalisasi nanti ke depan tentu perlu ada suatu pemenahan dulu infrastruktur yang mana kita akan dorong bagaimana wilayah Cilame dan sekitarnya mungkin di daerah kampung Ciharang itu juga masih black spot kita baru membuat infrastruktur sehingga pada nanti pada waktu kita penertiban dan mempertimbangkan informasi kepada masyarakat setelah digitalisasi dan simpati yang dilaksanakan insya Allah ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar sini seperti diketahui tahapan pilkada Kabupaten Bandung sudah memasuki masa kampanye berbagai strategi dilakukan masing-masing pasangan calon guna menarik simpati masyarakat hingga waktu pemilihan pada 9 Desember mendatang Yuwana Kurniawan, Bandung TV